Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabaraka alladhi nazal al-furqan ala abdihi liakuna lil'alami inna nazira Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi ka mustafa ka muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama al-ba'adhu Yang sangat kula takdimi putra guru kula kia haji wafi maimun Yang kula hormati para habaib wabil khusus habib awad sahab Habib Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali Yang saya hormati Sedangkan hadirin yang kula hormati Empat hari yang lalu Tawi lima hari yang lalu Kula hormat acara Nibon Gus Kamil Ini ku temen kula sak kamar Putra guru kula Kula batin nyongko nak Penyakit Kutawi asma yang diberita mulai kecil Kula bersaksi betul mulai kecil Kula sak kamar Ini ku beliau sering libur gak sekolah karena asma Kulor ini ku iri ke peneloro Mergi kula ini ku rasa seneng sekolah Terus Kulor ini ku rasa seneng sekolah Tapi seneng pinter Ini Tuhan ini seneng sekolah Tapi rasa seneng pinter Ini panjang kula sedang Ini Gus Wafi ini ku adik kula jauh Mergi kula Adik kelas kula ini Gus Kamil Terus Gus Wafur Gus Raub Gus Raub Gus Wafi itu Terus Gus Wafi ini ku kacek limang kelas kalian kula Terus kula sangat hormat beliau Karena Kutera Mbamun juga sergeb Alim Beliau juga hormat kula Kula lebih tua Kula ulang Alfiahri ini termasuk Tuhaya ya Tapi juga Pak paham Paham mesti anggap paham Kula Niki pesennya Gus Wafi Kula akan suwi Mungkin nanti jam tiga Jam tiga Jadi hari Mungkin setuju Mungkin nanti jam tiga Jari nanti jam tiga Kula Ngeten Kula akan baca Saya akan matur serius Mungkin 40 menit Karena Banyak yang dosen-dosen dari UI juga ikut Banyak yang ikut Begini Saya itu diantara Engkang Kula Harokati Kula Kula Taskil Kula Sakel Ayo sini Adalah kitab Maslakut Tanah Suk Al-Makti Kula Sakel kitab aslinipun Gini ku Al-Iqdul Farid Karanganipun Sayyid Muhammad bin Al-Alawi Ini Kula di pesenikan Nyemangati Santri-santri Kula Niku Nga Bahamun Niku Lami sekali Karena Beliau dulu Masih aktif di MGS Seminggu dua kali Kula Nga Al-Husunul Hamidiyah Kalian Fahidul Khobir Selain ngaji-ngaji Di Pondok Sehingga Kula kenang Gampang-gampang Tengah-tenang Kalian Bahamun Yang sergap Orang Alim Karena Ini Cerita sombong Cerita Cerita Bejol Yang pintar Kalian Bejol Terus Banyak orang Tidak tamat SD Sudah Buruh Profesor Ada Yang Sudah Sudah Pondok Nihayak Yang 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 Inna الن Yang Yang Terima Dan Saya Sendo Dulu ил Anda Saya itu janggal, janggal itu tidak paham tapi saya masih tua, tambah tua kalau ini sudah jadi tua, kalau saya mau ke Bunda saya mau ke Bunda, saya mau ke Bunda saya mau ke Bunda, termasuk di Skamil tidak, saya tidak siap-siap ke Bunda, saya buatan lebih itu biasamawan, misalnya suatu saat saya mati itu biasamawan tidak soalan, masalah, Habib Muhammad R cause katanya beliau disini cojongnya ah teman-teman kalau terus aku tentu yang saya kenang dari Bahamun adalah yang asyik, yang lucu, yang gampang karena ternyata, wawah yang didawakan Bahamun, ngaji itu rasa sergep-sergep tenangan, semuanya pinter tapi ini buatkan sergep itu yang sergep, buatkan ke sampean, ini rasa sergep tenang karena tidak sergepnya Bahamun itu setiap maktubah masih baca kitab, sama masih ingat betul habis subuh itu baca ikhya habis duhur itu baca, Ibn Wakil Mas Hasan ya terus habis sasar, hikam hikam ya kamu ngaji itu ini kocok-kocok lho teng sarang sedenten ini ngaji ini nate tapi baca tam bora ya rajilas itu habis sisa ini kok, apa sana, wah habis sana habis sisa apa, wah habis wah habis, mahali rupanya seripet, misalnya rajilas jelas sendiri kalo masih ingat ini ngenang ya saya tadi janji serius 40 menit dipeksa biswafi ya, iya, si senyaku ngaji itu kan, bahwa habis mahali bahwa Allah yang santai-santai ini rasa rada lah, ibu suaraku apa kan, anak-anak mahalu gak usah mikir, ribet mikir Dulu di antara keramatnya Sekhonakholeh itu kalau nalkin orang mati Ngomong aja ini malikat Nanti ini ketua rombongan Tidak usah jawab Ketika ditanya ketua rombongan Beliau kalau ditanya ketua rombongan siapa? Gurunya sampai Rasulullah Pas Rasulullah itu mengkarnaknya Sarawani takok Ini dijamin Ini aman Nanti ketua Ini jasih Sekhonakholeh Nanti ini ketua rombongan Kalo tak cerita Kalo ngawas ikhya Itu seperti umumnya ulama Itu ada bab-bab tentang Keriangan Sebagian dibabkan di Al-Imbisat Asyik sama Allah Sebagian dibabkan kita Bul-iski wal-mahabbah wal-wujdi Ada yang baca wal-wajdi Keasikan bersama Allah ini ceritanya banyak sekali Termasuk cerita Nabi Musa Ini itu doang Buat nanti udang Doang mati-matian ini buat nanti Semua sholat hajat Menurut istis kok Ini itu Nabi Musa Memenai seorang istis kok orderan Tambah nanti Istis kok aniki itu kia ini rambut di sawah Tidak istis kok rasa rasu Rambut di sawah Semangat istis kok yang di sawah Ombut Laku lagi politik Di Ramandi berpura Tidak ada kia-kia yang di Ramandi Jadi itu ragu Karena ketika tidak mandi Raku itu seorang darah ini Akan maksiat Kia ini yang ngobos Padahal versi lagi itu Ramandi Akan maksiat Tapi yang terakhir kan Ada kia ini Daripada darah ini Ramandi Termasuk kia yang enggak pernah sholat istis kok Karena takut tersangka Buat nanti Dan itu bagus Mempertahankan harkat dan martabat itu bagus Ini kok mau di jasa Masa-masa itu loh Buat nanti kia-kia itu kan martabat Karena kia itu tahu Allah karanggawi Dan itu merugah kemah Sia Tapi akhirnya Nabi Musa minta Buat nanti Buat nanti kalau Nabi Musa kata Allah Innafihim namaman Nak kepengen Dungannya manti Sing tukangnya dua itu Ditokno ke kompok itu Jadi Nabi Musa ya Gampang kok Gusti Namam itu siapa Nanti saya usirnya Jawabnya pengiraan ku unik Ya Musa Ini nah itu Ini anhan namimah Aku itu pengiraan Sing nyari atno wang Rauleah dua itu Karena aku nunjuk no wang itu Sopo Berarti aku adu-adu Jadi Aku itu pengiraan Yang mengeramkan Namimah adu-adu Nah aku nunjuk no Sopo wang itu Berarti aku Adu-adu Berarti buatan Sakit Orang raso Akhirnya Solusinya apa Solusinya Ini cerita ikhya tadi Ini Petuhi Petuhi Kawulaku Wange ireng Bareng Niko wange ireng Temuriku Apakah dirang Itu Mesti ini Ya elek Yang ngireng Ireng 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 Betul 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 Keriting Bener Betul 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 kalau hasil Nabi Musa ketemu dengan nurnya Allah, Nabi Musa perso kalau itu bareh bareh dengan nurnya Allah juga perso kalau itu Musa kalimuwa itu di antara di kitabul mahabbal iski itu dialeknya syariat itu kacau sekali kacau nya saya diminta Allah supaya kamu berdoa supaya ada hujan ini kudungan ini kacau nipel ya Allah apa hujan angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak ada hujan apa engkau takut setok bisa ngelit tidak nurut dengan hujan kacau semua, semuanya doanya itu kacau kacau secara syariat tapi itu cara bareh manja sama Allah paham ma Musa bibat sih di kitab-kitab Musa ingin jatuh sebar karena secara syariat salah tapi jawabnya Allah aku senang dengan gaya di sini aku senang tidak usah diterjemah bikin saya tertawa kenyamanan kalau hujan tidak turun karena mereka maksiat ya Allah maksiat mereka itu tidak bahaya bagi engkau engkau itu yang lata du ruka maksiat engkau itu yang lata du ruka maksiat itu buatan efek kok jengan pertimbangkan oleh Allah jadi ikhya itu satu kitab yang nak ngebabnya serius kalau tidak menggumul kalau ke panggir itu kalau ngajib ya Habib Muhammad bareng-bareng ngajib ini itu kalau bikin bab kita bu misalnya fawah idin neka itu kaya-kaya neka itu wajib karena dengan neka ada turunan ada generasi ada penerus tauhid tapi bareng kita bu afatin neka kaya-kaya neka itu haram beradal di karang satu orang gara-gara neka kata buju gara-gara buju waksudnya pola gara-gara anak wah murib jadi sekarang satu orang ketika cerita kita fawah idin uzlah seakan-akan uzlah itu wajib uzlah itu kapan? ketika dimana-mana ada dosa misalnya itu apa-apa dosa kalau nanti ketemukan cowok lah kalau gak ketemu ngayu senangnya ketemu ngelek parah nih dan terus gue suci ya iya lah kalau ketemu ngayu kan sahabat podo ketemu ngelek kayak ngelek dosa kan sama kan ketemu ngayu dosa ketemu ngelek dosa itu gak ribet kan ketemu orang suci dosa dosa tomah ketemu orang marah dosa ngepelek ribet kan ketemu habib muhammad tak di pas-pasannya jalur suargo itu ribet pas-pasannya kok jalur suargo tak di bintang kan sebut jadi salam template satu saya jalur suargo ribet kan setahun pisah tapi misalnya dikneragilem hormat HPBK salah menangkan tentunya kuribet sehingga penting uzlah tapi ketika Imam Muzali ngarang kita bu afatil uzlah gara-gara uzlah gak ada taklim umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam gak ada si'arul jama'ah gak ada si'arul din gak ada sallallahu yang ada itu kebaikan kebenaran anak ini maksia tua jadi pas ngarang fawai uzlah itu wajib pas ngarang afatil uzlah itu itu hak sekarang oleh satu orang ketika ngarang kita berrojak hubungan Allah nyaman senyaman nyamannya sangking nyamannya rojak disitu itu Imam Muzali cerita nanti ketika dimahsar itu lama ditanya sama Allah gimana kabar kalian sangking udine lama itu ngeluh semua tapi ada selama singetikan gini tapi sejelas buatan itu dosa sirik ini ketajaran sepura ternyata Allah suka yang ini itu di kita berrojak tapi ketika ngarang cabul khauf wos kamu jangan terjebak tertibu oleh tempat yang paling soleh paling baik kurang apanya surga gara-gara kesalahan Nabi Adam terdikusir dari surga kamu juga jangan terjebak tertibu dekat sama orang hebat orang soleh ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu kurang dekatnya Abu Jahal Abu Lahab dengan orang orang soleh di sekitarnya tapi tidak bisa memanfaatkan orang orang soleh itu oh belou cerita betapa keliru terus ketika ngarang bab apa khauf itu ada sekitar lima citaan toha putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun terus kitab yang pernah saya pakai citaan BKI dari kutub ilmiah kalau ada naskah salah saya benarkan pakai caranya sekarang saya Muhammad Murtadu S.Z.B.D. Beliau dengan kita kira-kira ya saya Mbah Mun Mbah Zuber ke Mas Mambang terus beliau pernah ngaji ke Mahfud Termas ke Mahfud ngaji Abahnya Ki Abdul Manan ini awal dari Jawa Yulazimu Sayyid Zabidi orang Indonesia itu luar biasa Ki Abdul Manan pertama Ki Jawa Mula Zamah Sayyid Zabidi Sofibul Itkhaf jadi sanat kita ke beliau kira-kira 6 ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia makanya saya dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanat kita ketika sampai Sayyid Zaini Dakhlan saya Mbak Mun Mbak Ziber atau saya Mbak Mun Mbak Karim Mbak Hasim Mbak Fud ini sudah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato Sayyid Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dakhlan babannya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini temannya Sayyid Abi Bakar Sato Habib Muhammad ini Muftih Syafiyyah terus Tarsihul Mustafiddin siapa? Alawi bin Ahmad dulu istilahnya masih asgaf tapi ikutnya lama-lama jadi bagil jadi ada yang ditulis segaf ada yang ditulis bagil jadi sangat pakai saya dengan khusyafi karuan dengan Habib Muhammad itu sama semua semua lirapodo itu ketika tidak disina itu ulama-ulama dulu saya baca Anatu Talibin itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang korban patungan tapi gara-gara ada surat menyurat ulama-ulama Jawa beliau menyebut ada banyak rosa ilmin arti Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi hukumnya kayak apa jadi mengirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi uthiyah begitu juga kita itu sudah ngomentari jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mektar habaib habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia sehingga banyak habib kutub yang durianya di Indonesia mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak habib Muhammad ini habib Ali durianya banyak di Solo jadi Indonesia ini luar biasa termasuk ada Habib Moksin dulu Abdul Rahman itu yang ngarang sarah sama Sayyid Muhammad itu banyak sekali yang yang ulama kita Palembang baik Minalhabaim maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah diam nah ini kembali keceritanya Bahamun ini saya masih pakai bahasa aslinya Bahamun Bahamun pernah ngertikan gini Sepanyol Sepanyol itu goling Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik mulai Imam Kurtubi Imam Satibi itu semuanya jebolan Andalusia singkat cerita Islam yang Andalusia itu kalah saya masih ingat bahasanya Bahamun yang terakhir ini sekaligus di tasekat tapi pengiran tidak terima kalau bumi yang tinggal sujud itu kalah Allah tidak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurang itu pengiran diganti Indonesia itu gulingi Andalusia itu bareng berdini dengan bintoro dan ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain banyak ulama-ulama top yang sakit mengarang kitab yang jayana Islam di Andalusia di Andalusia Nawawi Banten Masai Mahfud Atur Musi di Andalusia Muhammad Khotib Al Minang Kabuh di Andalusia Bakir Jogja Nur Bakir di Andalusia Zibir Al-Qolait Al-Uluwiyah Gada Takrirot Kata Mbahamun juga ada karangan banyak karena Dewi Mbahamun saya masih ingat betul Allah tidak terima nakbumi yang tinggal sujud saya tidak 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 Indonesia Indonesia saat ini dalam pola-pola Robi Totul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tawsi Atul Mina Tawsi Atul Matov saya masih ingat betul diantara yang ditanya itu Sayyifina Giajim Bonsugan itu mirip kalau ada kitab ini Gudoyal Haji Walumrah itu milik resmi He'atul Ulyah Wahati itu ternyata disitu juga menyertakan fatawa-fatama ulama dari Jawa masuk merujuk Sayyid Muhammad Khotib Al-Minangka Tawsi Atul Banten artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid diantara orang-orang Indonesia yang disebut Sayyid Muhammad disini ada Habib Salim Jindan beliau pernah istifat sama Habib Salim Jindan Habib keluarga Al-Habsi yang itu mulai dulu sehingga kalau sepon santis-santis yang temeriki dari Akan Guswafi kalau nanti ketika bangun dulu meresmikan pondok ini saya datang ketika ada Cezak atau Rekosadili kalau hormat di situ dirawi kalau enggak salah Pak Ganjar sama Gusevo Yusuf Pak Sevo Yusuf Yai cerita Madhab Nopo Sadili saya masih ingat pernah didawi Yai hak Wafi itu kecoh mereka gendah ini Baruzak disik sehingga wasadili kawasan Solo itu Baruzak Baruzak itu berarti bin Abdu'ah kecet kan Mbak Mahfud Mbak Dimyati Baruzak disik bin Abdul bin Abdul Manan terus Mbak Mahfud disik terus Mbak Mahfud dikenti Mbak Dimyati yang termas terus yang berkosa dilian dibutuh Mbak Abdul Ruzak terus sekolah suwan ini sangat musal sal sang guru guru dan enggak pernah meninggalkan kitab Ikhya kalau rin sering belajar bareng kalian biskamil di sekitar kamar kalau banyak tahu tentang kitab Iana atau Tolibin Ikhya kalau saya rin sinaw anaw ngak kitab biskamil macam bentuk Rin itu terseh dukoh dukoh sangking susah menurut putih kitab itu gendeng nanti saya dia ngak kitab mingga di shufur kadang biskamil dama kitab mingga kulah dama gue malas itu kurang duwek gue sangking belinya uang anggaran tukuk kitab gulian itu itu jelas seudhan itu haram itu tidak tahu jadi serasa dicerok seudhan itu haram meskipun resiko khusus nudhan kadang bodoh enggak kalau khusus nudhan itu tapi ini tapi dulu itu kalau jeleng dawe kusufur di sek orang belajar ian aku setengah kenapa setengah apal karena ada bahsul masai ya ini orang alim alam ini kalau musyawar dibantai itu tidak ada kalau menang abah kursus dius lagi nah karena ya ini dia cerdas tapi kadang-kadang cerdas orang dikalah selera kalau jeleng debat sama harus ikut madhab ini kepiting sama halal umum orang haram kan apa yang halal poleng poleng tidak usah benar apa salah poleng saja halal apa haram umum halal kan kemudian halal alasannya apa ketika orang yang bilang halal ditakuk yuyuh hukum mesti menggunakan haram mergoyuyuh ampibi tapi alasan yang sama kan ada di kepiting yuyuh haram kan enggak masalah tapi tidak kepiting haram kan eman eman padahal ketika ngaram noyuyuh alasannya ampibi kan kalau alasannya ampibi berarti kepiting tetap meneng karena eman nah singkat cerita gini ketika debat masih ingat betul ya tentu yang bantai itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain tapi gambar dimut itu ini kemudian kira setunggal berhasil saroton itu masih ingat betul sampai tak ingat bahasa adab lausuirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu huiru kalbin saya misalnya asuh digambar sikil yang terlupa terus tidak asuh orang kurang sikil sitok kok ribet saya itu masih menangis itu terus debat jadi memang watak dari ilmu itu memang ada naket ada intikot tapi tentu tetap menjaga adab jadi dulu Mbak Zuber kadang di era Mbak Amun itu beda dulu Mbak Zuber itu tak fanatik kalau ada buyu tun mutala sikoh ada rumah jejer-jejer meskipun tamanya zakulun bismin meskipun namanya beda-beda satu tapi era Mbak Amun ya sudah kalau tamanya zakulun bismin ya sudah boleh banyak makanya jengan ampun kaget kalau suatu saat putra neyai fatwanya secara fakih beda dengan abahnya itu biasa dulu takyuddin asubki sama takyuddin asubki itu pitab di karang abahnya disarai anaknya kadang anaknya ngeritik ngeritik abahnya tapi fililmil ya bukan jadi itu itu biasa jadi supaya sampai nanti familiar dengan ikhtilafat ilulama itu familiar Syed Ali Zainal Abi timbah bambahnya Habib Muhammad itu enggak daerah-daerah politik mengikuti madhabnya pak denya Syed Hasan karena Syed Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah artinya ya biasa ikut pak denya tapi beberapa orang hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang sholah sehingga Al-Adharissa yang dibangka-bangkakan Bahmun itu orang mimpin Maroko jadi Al-Hasani banyak yang kersopolitik sehingga jadi raja-raja di Maroko Al-Husain ini sebagian enggak ikuti politik dari Syed Hasan itu biasa maksudnya dalam ya sudah semuanya itu istihad semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang sholah radiyallahu anhu di kalau kalau berdeta baru mengingat ya ini sekaligus mengenang betapa Bahmun kersani dituruti pengiran diantara yang ditulis Bahmun dalam Maslakut Tanah Sok Al-Makki ditulis Yai beliau ketika nulis persisanat yang ditulis Syed Muhammad Alawi beliau ngentikan ketika orang ini beliau ngentikan diantara harapan beliau adalah jadi ketika beliau ngarang kitab ini ini beliau ngarang itu lama sekali sekitar tahun ini tak tulis yang mudawan saja saya gak mau resiko yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu lama sekali beliau ngarang kitab ini itu beliau diantara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan kamalatil ilm wabilah khos ulama ahli law bek dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di mekkah dan bukan sekedar di maklah tapi maklah yang dekat Abu Yaseyid Muhammad sama seingat di Dawi Sayyid Ahmad coro dawani makna enak sekedar maklah wakil tapi bahmun itu di maklah yang dekat Sayyidah Khotijah maklah itu kan luas sekali kalau yai kan pas disini Sayyidah Khotijah agak dibawah ada keluarga besar Sayyid Muhammad ada Sayyid Abbas Sayyid Alawi dan seterusnya sebelakannya agak bapak Sayyid Nawawi terus samping agak selatan pokoknya agak itu bang terus diantara keinginan beliau ketika ngarang kitab ini adalah saya ingin iltihak kata beliau tak baca lagi ya ayyajma' nafsi ini asal maulal karim semoga Allah al-Karim ayyajma' nafsi ma'ah malatil ilm min ulama ihadil ummah wabil akhas beliau ingin sama ulama ahlil bayt alladzina khusuh muwah bi khusuh iso layak alam alham hatta illah suh'an abu ta'ala terus ini keinginan beliau kitab ini ditulis lama sekali nah kemudian kitab meslinya dari kitab Al-Iqdul Farid hitamnya Sayyid Muhammad menceritakan cara ngarang orang dulu terus ini yang kitab ini tak nomerin ini nomer yang menjadi di kitabnya Mbah Mun kemudian kitabnya Mbah Mun tak nomeri ini nomer yang ada di kitabnya Sayyid Muhammad itu beliau menukil itu harfan bi harfin kalimatan bi kalimatin tidak ada yang dirubah sama sekali nah yang ini kemudian masalah bagi kita karena kalau tradisi kita itu mutabik mutabik itu ikut guru nah problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat akhirnya banyak pakar islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda memang aturannya kalau anut malah salah dianggap plagiat sementara di pesantren ilmu itu harus anut al ilmu nurun tadi ilmu itu harus nurun sebelumnya ini terus repot kita makanya kita kita yang saya kan sering kumpul orang kampus itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung karena mereka inginnya di islam itu ada pembaharuan sementara kita inginnya itu mutabik jadi ini ini PR PR bagi saya HB Muhammad semuanya karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama mereka boleh kreasi istihad kayak apa bahagianya agama ini karena mereka itu siapa kan ini hukum warasulih bukan semau gue orang yang ikuti apa makanya ada seorang kiai di rembang itu unik kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sain atau apalah yang umum malah boleh alasannya beliau paling utak adik skrup tapi kalau orang tidak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah tidak boleh karena takutnya utak adik agama jadi kiai di kiai di kadang unik bahwa ini seraira bakat ulama kok sekolah di jurusan agama itu sudah boleh makanya utak adik agama itu kalau mobil malah boleh paling sebenarnya adik skrup ini kata kiai itu bukan kata saya dulu saya ya eskal kok bisa begitu tapi setelah ngaji setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri kalau niru itu plagiat di pondok kalau niru itu mubut adik bukan mutabik akhirnya ribet makanya akhirnya nah terus kita bagaimana Mbah Mun menghentikan alat akhir ayah pun arifan bizamani mukbilan bizanih arifan bizamani dan seterusnya ya sudah materinya sama tapi dikemas yang bidra ini yang kenangan saya sama Mbah Mun Mbah Mun itu kalau merangkan tauhid aslul wujud itu pakai kitab khusunul hamidiya itu sama ya masih digambar sama sehingga betul di kitab khusunul hamidiya itu ada gambar piramida ya digambar buk gambar bulet tokoyopo kata Mbah Mun tetap dimulai dari satu titik buk gambar sukses misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa tapi buk gambar itu tetap dimulai dari satu titik buk bulet tokoyopo tetap dimulai dari wujud yang satu nah daripada saya menerangkan yang zaman gini bucah-bucah gini terangkan Allah la mutahoyir waqul mutahoyir hadis wal hadis la mudamin muktis itu mesti rafaham bisa-bisa mutahoyir malah itu Mbah Mun dengan mudahnya kitab khusunul hamidiya itu kitab yang bisa menjelaskan itu ya digambar di kitab itu digambar ada gambarnya yang pelajaran dua lihat si khusunul hamidiya itu digambar itu banyak sekali tapi kata-kata yang orang itu hadis surah surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik titik ini namanya nuqtotil wujud Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusus karena dia ahli matematika itu imam didolakan seh mafud atur musih Imam Amudi itu ahli matematika dia jadi wali kan ahli matematika dia bakar usul peki ketika dia di surga ini kasufnya para wali ketika mau masuk surga bersama Allah kamu jangan ke surga dulu malaikat-malaikat saya ajari matematika malaikat teratur sekolah itu disuruh disuruh belajar matematika saya karena memang ditanya bukaan kamu itu siapa saya ini guru tauhid bersama malaikat protes kan dikomplen masa ditanya nggak aja bersama Allah silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid itu sama nisbatnya kan nisbatisnaini ilal wakid artinya kulul adat jumlahnya berapa nisbatuhu ilal wakid adalah far'un bu adat loro yang nisbahi ilal wakid far'un telu sepulau sewu tetap asal usulnya satu bu alam bule tokoy apa mulai ada yang habib prahabib mulai macem-macem itu ini ada yang ngaji niat gue ilmu ada yang sepenting rana ngomah mulai ada yang ngaji awalnya saya ingin paham ya barokah seripet kan awalnya saya ingin paham kalau itu habib muhammad barokah tidak penting paham mulai ngaji ini saya ingin kalau kalau jana ya pegul tapi iya iya menghadisi manro'ani waman ro'a manro'ani dakolal jana orang ada hadis manfahima'ani wana salhamdulillah hadisnya manro'ani waman ro'ah manro'ani dakolal jadi banyak orang ngaji dari awal niat rafaham itu imam amudin orang malika malika itu gedek-gedek betul juga itu namanya ajarannya sama yaitu mau menerangkan tauhid tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difah jadi gak mungkin alam seruot ini sebanyak ini gak dimulai dari satu jadi nah itu bahmun jadi bahmun itu punya seni menjelaskan itu jadi saya ulang lagi terakhir-terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi halal akil ayakuna apa mukbilan bisa'ni apa arifan bisa mantu termahkan kenangan saya ketika ngaji tauhid beliau termasuk pengagum wal-hulam media itu kalau menerangkan seperti itu makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari bak rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di fatihah fatihah di bismillah bismillah di baknya yaitu karena di bak ini ada semuanya dimulai dari satu titik ini ku wujudun wakid yaitu gak ada lagi kecuali Allah swt terus ini cerita cerita revolusinya Mbah Mun Mbah Izber dan beberapa masaya untuk menjadi ilmu ini lebih mudah makanya saya pesen oke lah kita kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak-agak kresi atau agak-agak apa tapi saya mohon ikuti ulama-ulama dulu kayak 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 Mbah Mun kayak Mbah Sibir tetap menerangkan Tauhid tapi daripada tetap menjual al-alam mutahoyir wakulu mutahoyir hadis labudamin mukhdis wusing kurungu yurafaham kadang muni amin amin ribet kan semendingan gambar buat apapun ruwete tetap dimulai dari satu titik ya semuanya kegantian alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati